Hai nih teman-teman salah satu jalan yang indah salah satu jalan yang indah di Wonosobo keren banget nih teman-teman lagi cerah pemandangannya bagus Hai sini nih wuuh Hai mantap banget nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman ini kita berada di Dieng Banjarnegara Oke sini saya akan gelok kanan ke arah Monosobo Nah Jadi di pertemuan sebelumnya saya kembali menyaksikan ya fenomena alam berupa embun peku di Dieng yang eh disaksikan dari lapangan Pandawa atau sebelahnya Candi Setiaki masuknya Dieng Banjarnegara yang mau ke Candi Arjuna disini belok kanan Candi Arjuna mulai buka dari jam 7 pagi sampai dengan jam 4 sore ya teman-teman ini welcome to Dieng Wonosobo kisah kemudian ini ini ada titik no kilometer Dieng nanti kita akan saksikan Keindahan alam Dari Pegunungan Dieng Wonosobo ini Kita akan Kembali ke arah Wonosobo Dan kita nikmati Alam Wonosobo Yang begitu indah Mempesona ini Ini cukup dingin Di pagi hari ini Dan cuaca juga cukup cerah Itu ada Gunung Sindoro Terlihat Cukup indah Ini keren banget nih Di atas Wow Ada Gunung Paku Wajok Sebelah sana Kita nikmati alam saja ya Jadi di Dieng ini Berada di ketinggian sekitar 2.300an Meter Dari permukaan laut Hampir Mendekati Gunung Apa ya Kalau 2.300an Untuk mendaki Gunung Perahu Di sini Tadi kita udah melewati Ada pos Pendakian Gunung Perahu Lewat Patak Banteng Banteng Jalur favorit Dan tadi kita lihat juga Untuk ada parkir Cukup Rame banget ya Berarti Di atas Yang mau muncak pun Cukup bagus Karena di bulan-bulan ini Merupakan bulan Di musim kemarau Jadi Pemandangan alamnya Ini cukup cerah Seperti ini Teman-teman Yang mau muncak Yang mau mendaki Mungkin yang lebih bagus Di bulan-bulan ini Namun Terlalu hati-hati Karena cuaca di bulan-bulan Seperti ini Itu cenderung Lebih dingin Di musim kemarau Seperti ini Cuaca di Dieng itu Lebih dingin Dari Bulan-bulan Selain ini Dan di Dieng pun Sekarang Atau di Bulan-bulan ini Mencapai titik Rendahnya Sehingga Menimbulkan Embun peku Yang menjadi es Fenomena Embun es Dieng Ini kita bisa saksikan Di sekitaran Candi Setiaki Atau di sekitaran Lapangan Pandawa Dieng Bajanegara Nah ini Kita lihat Di bawah Ada pemandangan alam Yang cukup Keren banget Tuan-tuan Wah Semua gunungnya Terlihat Cukup Indah Wah keren Jalan di tutup Ini ada perbaikan jalan Jadi hati-hati Untuk perbaikan jalan Ada pelebaran jalan Nanti jalan disini Sedang dilebarkan Wah Ini keren banget nih Teman-teman Wah Tuh Bagus banget Nah ini Mantap nih Nah ada Bukit Awan Sikapuk Ini bisa lihat Sunrise juga Dari sini Wah Itu tuh Wah Ini kita nikmati Keindahan alam Di Dieng Perjalanan Dari Dieng Menuju Wonosobo Oke Ini Wah Itu sebelah sana Ada Awan Oke ini Sebelah sini Ada Tempat wisata Batu angkruk Ini batu angkruk Ini hati-hati Turunan Tajam Di Dieng Ini Kita sambil lihat Pemandangan alam Wah Ini keren banget Jepang ini biasanya di sekitaran sini tempat favorit untuk menikmati view negeri di atas awan namun hari ini ini cerah banget jadi nggak bisa menikmati awannya hanya bisa menikmati eh apa pemadaan alam yang cerah seperti ini nih wah keren cukup cerah mantap selamat menikmati itu di atas ada bukit si kunir selamat menikmati 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 ini pemandangan sebagus ini bisa teman-teman lihat dari kejajar Wonosobo ini kita juga nanti akan lihat pasar yang unik juga nih disini ada pasar yang unik ini keren not menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.